Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya mau membocokkan rahasia dapur kecil kami mengenai Tipskip memasak Pasti ibu-ibu nih banyak yang hobi kan memasak kan Karena buat ibu-ibu tuh kalo gak masak itu pengeluaran dompe tuh malah makin gede ya kan Kalo gak bisa masak tuh siap-siap lah dompet anda Bocor Karena dengan memasak kita bisa menghemat pengeluaran Iya gak sih bener kan Kebetulan saya hobi sekali memasak Setiap hari libur pasti aku masak Masak apa aja Bisa masak bubur sum-sum Bubur sum-sum itu bubur cemilan kesukaan keluarga Dimana kan dia gak pedas terus lembut Anak-anak juga suka kan Nah biasanya kan bahannya tuh ada buburnya Ya kan ada buburnya yang putih ataupun hijau Kalo pake pewarna gitu kan Terus ada juga gulanya Nah biasanya kesulitannya Setelah buburnya jadi kita bikin si gula kentalnya itu kan Nah kalo kualitas gulanya gak bagus Terus suka ada ini ya gak sih Ampas-ampas yang mengambang Kita harus Kita harus Saring gitu kan Padahal kalo Pas lagi kentalnya udah pas nih Kentalnya udah pas Kemudian kita harus saring Dan ada PR juga kan Nyangkut-nyangkut di saringan gitu kan Nah Saya punya solusi untuk itu Biasanya saya pake gula aren Yang udah cair Solusinya Ini udah cair udah keren banget dah ini produk Hanya tinggal tuang Ya biasanya kan Kalo saya tuh Cuma tinggal tuang dan kasih garam sedikit aja Gitu Jadi ada rasa manis-manis asin Untuk sausnya ya Saus bubur sum-sumnya Nah ini solusinya Paling cepat Paling praktis Bersih Juga kualitasnya bagus Gak usah saring-saring Langsung tuang Nah Selain itu Gula aren juga Ada produk lainnya nih Yang suka minum jamu Ibu-ibu Yang isinya Kunyit Ada Jahenya Gitu Jahe kunyit Sama Manis-manis Ya yang enak lah Isinya kan Kalo aku sih minum jamu Ke embo-embo itu Kalo lewat Memang Nyarinya yang Gak pahit-pahit sih Gak suka yang pahit-pahit Jadi cekanya yang enak-enak aja gitu Tapi pengen Minum Minuman kesehatan Nah ini solusinya Minuman kesehatan Tapi rasanya enak Nah Isinya Jahe kunyit Gula aren Itu enak Enak banget sih Aku udah nyobain sih ini Karena udah masuk Satu bulan Emang rasanya enak sih ke badan Ya Terus Ini juga higienis Higienis Bersih Kualitasnya bagus Rasanya enak Harganya Hmm Jangan tanya Kurah Karena Hanya cukup Dua sendok Untuk satu gelas Gelimbing Sekali minum Hanya 12 sendok Tuh Udah cukup Ada lagi Kalau Untuk bapak-bapak Biasanya kan Sukanya Susu Susu jahe merah Ya kan Ada susu jahe merah Nah ini solusinya Bu Biar Gak banyak jajan di luar Biasanya sebagus Berapa tuh Kalau di luaran Yang susu jahe merah Itu kan Lumayan tuh ya Sekitar berapa 4 ribu ya 4 ribu per gelas kan Kalau Beli ini Selain suami kita juga Gak usah keluar Di rumah aja Kan lagi Physical Distancing kan Nah Kurang-kurangin lah Jajan keluar kalian itu Beli ini Beli ini bu Ini tinggal tambah Susu aja Kalau pengen Pakai susu Kalau enggak pun Ya rasanya udah enak Cukup dua sendok Masukin gelas Kasih yang panas Jadi Simple Yang ini isinya Jahat mulalak Ini sama juga sih Fungsinya Ini minuman kesehatan Apalagi kan Kita lagi Seperti ini Lagi wabah Juga Lagi musim hujan Juga Kita harus jaga Sistem imun kita juga Yang bahagia Bahagia itu Identik Dengan Jangan kehabisan duit Jangan kerek Makanya Kurang-kurangin lah Jajan di luar Jajan di rumah aja Minuman Kesehatan Jajannya ini aja Nah Kalau yang ini Ini Original banget sih Rasanya juga Enak sih Ini bisa dicampur Dengan Kalau sekarang kan Kopi-kopi Di kere-kere kopi Kan ada yang gulanya Dari gula aren Terus Minuman kekinian Juga ada tuh Yang pake gula-gula aren Kan Nah Ini Ini original banget Bisa dicampur Dengan teh Bisa dicampur Dengan kopi Lepas Ya Harganya Terjang Kau Kualitas bagus Ini Produk-produk Dari aren Oh aku keingetan loh Yang Kalau kita Jajan bubble Itu kan Dia suka pake gula aren Kalau kita beli yang Bubble Tapi Gulanya Gula aren Yang kental Bisa juga nih Untuk pelaku usaha Beli gula aren Yang cair Seperti ini Yang biasa Kita campur Di bobanya Itu kan Di bobanya Boba kan harus Selalu panas kan Biar gak Keras Dia kan Harus selalu panas Biasanya tuh Si bobanya tuh Direndam dalam Gula aren Terus dalam kondisi Selalu panas Nah Daripada ribet-ribet Cairkan gula Cairkan gula Cairan gula Seperti ini kan Dari yang berbentuk Seperti ini Kemudian repot-repot Dicairin dulu Dipanasin Nah ini lebih praktis nih Tinggal tuang Jadi Selain yang ini Kita juga punya yang kiluan nih Gularen yang Kiluan Harganya lebih murah Tapi kualitas tetap Gak kalah Ini cocok Untuk Semua minuman Masakan juga bisa Minuman apapun juga bisa Kualitasnya juga bagus Ini Gak kalah sih Dengan yang Merk tadi Ini walaupun kiluan Tidak mengurangi kualitas Harganya juga mulah Bisa dicoba Nanti di rumah Kalau yang tadi Sempat saya kasih lihat Kalau yang ini gimana Ada sih Kadang-kadang kan Untuk masakan Gak melulu Harus yang cair Kadang harus pakai Yang ini Contohnya Kalau kita bikin Kue-kue basah Kue-kue tradisional Yang isinya ada tuh Gula sama kelapa kan Ya kan Yang dibungkus Apa tuh namanya tuh Yang dibungkus Pakai daun Pisang Ketimus Eh bukan ketimus Aku lupa ya Yang tau Komen di Bawah ya Apa itu Kue tradisional Pakai daun pisang Ketan Dalemnya Isinya Kelapa Sama gula aren Aku lupa loh Beneran Ketauan kan Jarang masuk-masok Kue-kue tradisional Iya Aku masuknya Seringnya Bikin Bur sum-sum Bikin Bur kecang hijau Karena kan di rumah punya bocil ya Jadi masakannya Yang bisa Dinikmati bocil-bocil Itu aja Review dari saya Mudah-mudahan Membantu Ece-ece Ya Di dapur Biar gak ribet Apalagi yang terjaran Harus masaknya cepat Yang simple Yang praktis Yang bersih Yang berkualitas Ya Higienis Murah Kurangnya jajan Tetap di rumah aja Dengan produk-produk Arenta Ya Cobain Assalamualaikum Adiooo